Selanjutnya, nah ini yang tadi saya katakan sebetulnya ada di sini pembahasannya. Jadi selection sort ini, dia memperbaiki algoritma bubble sort dengan mengurangi proses pertukaran nilai. Jadi kalau pada bubble sort itu proses pertukaran nilainya adalah ON kuadrat, pada selection sort proses pertukaran nilainya itu hanya ON saja. Kenapa hanya ON? Setiap satu kali dia loop, satu kali dia tukar. Tapi pada bubble sort, setiap satu kali dia loop, maka dia akan tukar berapa kali? N kurang satu kali. Nah itu dia efisiensinya lebih efisien daripada bubble sort seperti itu. Namun, karena yang kita pelajari minggu lalu bahwa kompleksitas waktu itu tetap mengambil kira nilai maksimal. Nah nilai maksimalnya masih saja N kuadrat, sehingga kesannya bubble sort dengan selection sort ini sama-sama ON kuadrat. Tapi sewaktu pelaksanaannya, dia lebih cepat. Kenapa? Karena pertukaran nilainya itu lebih sedikit dibandingkan dengan bubble sort. Oke ya. Capek juga ya. Ngomong pakai masker gini. Rasanya susah nafas jadinya. Oke, sambil saya minum, kita lihat videonya. Nah ini videonya. Jadi dia setiap ketemu nilai yang terkecil itu akan ditandakan nilainya. Makna ditandakan itu akan menjadi calon data yang ingin kita tukar. Nah misalnya di sini ya, ini yang paling kecil tadi 15. Jadi ditandakan 15 dulu. Nah kemudian dibandingkan lagi yang data yang berikutnya, kalau ada yang lebih kecil diganti nilai yang paling kecilnya itu tadi. Oke. Berikutnya adalah insertion short. Insertion short. Nah insertion short ini kita melakukan proses pengurutan dengan cara menyisip insert. Insert itu kita sisip dia. Nah insertion short ini kita mengurutkannya dengan menyisipkan nilai tertentu pada subset list yang terurut secara berulang. Nah jadi insertion short ini mirip kalau kalian bermain kartu. 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 Kartu kan kita susun 1, 2, 3, 4, 5. Oke kan. Sampai yang terakhir queen. Eh enggak. Jack, queen, terakhir king. Kan kita susun satu-satu. Dari yang paling kecil ke yang paling besar. Jadi sebetulnya proses insertion short ini mirip seperti orang mengurutkan kartu. Jadi anggaplah kita punya data 5, 7, 8 misalnya. Kita mau memasukkan data yang baru. Misalnya datanya itu adalah 3. Nah gimana cara kita masukkan datanya 3? Ya berarti ini kita geser dulu. Ini kita geser ke kanan. Barulah 3 ini bisa kita masukkan di sini. Nah makanya dikatakan insert. Masukkan dia. Masukkan pada posisinya. Kita lihat langkah-langkahnya. Ya. Pada insertion short. Ya kita akan menganggap item pertama itu sebagai data yang sudah terurut. Nah dengan panjangnya 1. Kemudian kita sisip. Kita ambil item yang kedua. Kita sisip pada list yang kita anggap terurut tadi. Jika perlu kita geser. Ya. Dan kita akan mengulang-ulangnya. Ini. Nah saya langsung ke contoh berupa angkanya aja. Supaya lebih jelas. Nah ini datanya sama seperti yang selection short tadi. Ada 3, 9, 6, 1, 2. 3 ini kita anggap sebagai data yang sudah terurut. Sebagai subset. Ya subset data yang sudah terurut. 3 sudah terurut. Maka berikutnya. Ya berikutnya. Nilai yang ada adalah 9. 9 tadi mau kita masukkan ke dalam data yang 3 ini. Posisinya di mana? Sebelum 3 atau sesudah 3? Sesudah 3. Ya sesudah 3. Sehingga. Posisinya jadi seperti ini. Oke. Nah data berikutnya apa? Data berikutnya adalah 6. Di mana 6 ini ingin kita sisip? Sebelum 3. Di antara 3 dengan 9. Ataukah sesudah 9? Di antara 3 dengan 9. Berarti 9 geser. Nah disuruh geser kan? Nah insert disuruh insert. Kayak kalian tadi duduk bangku yang. Kayak suruh insert kan? Jadi geser dulu. Ya kan? Geser. Jadi 9 kita geser ke samping. Barulah 6 kita masukkan di sini. Jadi posisinya jadi ini yang terurut. Oke. Data berikutnya. 1. Ya. 1. 1 itu kita mau letakkan di mana? Sebelah sini kah? Di tengah-tengah? Tengah-tengah? Atau sesudah 9? Sebelum 3. Jadi maknanya 3, 6, dan 9 geser dulu ke samping. Baru 1 kita masukkan di awal sini. Ya. Nah berikutnya 2. Data berikutnya adalah 2. Nah 2 itu posisinya di mana? Kita insert. Antara 1 dengan 3. Jadi maknanya 3, 6, 9 geser ke samping. Ya geser ke samping supaya 2-nya ini bisa kita taruh di sini. Sehingga hasil akhir yang terurutnya ini adalah 1, 2, 3, 6, 9. Paham alurnya? Sisip. Nah data yang pertama itu kita anggap sebagai subset data yang sudah terurut. Data berikutnya ya kita uji. Di mana dia kita masukkan. Nah di mana data tersebut kita masukkan ke dalam subset data yang sudah terurut. Ini contoh yang lainnya. Ini berupa string. Ya string nama. Alurnya seperti ini. Dan ini adalah algoritmanya. Ya algoritmanya. Ini dalam bentuk kode program jawabannya. Lebih kurang seperti ini. Ya sisip. Nah ini di sini, di sini pengujiannya. Nah di sini kita akan menguji, di sini kita uji datanya. Ya di mana ingin kita masukkan dia. Ya di mana ingin kita shift. Shift itu berarti kita geser item datanya itu. Nah jadi maknanya di sini kalau select itu maknanya kita akan mencari. Tapi kalau insert maknanya data yang baru kita insert ke data kumpulan subset data yang sudah ada. Ya insert. Nah bagaimana dengan efisiensinya? Berapa kali kita ulang. Kalau kita anggap data yang pertama itu sudah terurut. Berarti satu kali. Data berikutnya kan kita masukkan. Ya kan? Data berikutnya kita masukkan. Nah berarti kita akan anggap data yang terurut berikutnya adalah dua kali. Data berikutnya lagi diapain lagi? Kita masukkan lagi kan? Kita melakukan pengujian lagi. Tiga kali, empat kali, lima kali, dan seterusnya hingga n kurang satu. Nah ini sebetulnya sama saja hasil akhirnya adalah n kali n kurang satu. N kurang satu per dua. Ya, jadi secara worst case scenario-nya sama, ya sama yaitu n kali n kurang satu per dua. Tapi, nah ada tapinya. Setiap loop ini biasanya hanya memerlukan setengah bagian saja yang perlu diuji. Untuk mencapai titik yang ingin kita insert. Paham maksudnya? Nah, misalnya ini tadi kan? Antara ini, tiga, sembilan, enam, satu, dua. Enam mau kita masukkan. Kalau tiga dan sembilan ini kita geser semuanya, ya maknanya itu ya lebih banyak prosesnya. Nah, tapi kalau sembilan saja yang kita geser, berarti waktunya lebih kurang kan? Jadi, maknanya waktu yang diperlukan itu akan kurang dari berapa banyak data. Akan lebih kecil daripada banyaknya data. Maknanya dikatakan di sini, proses untuk mencapai titik yang ingin kita insert, ya, itu dibagi dua lagi. Maknanya yang n kali n kurang satu per dua dibagi dua lagi. Menjadi n kali n kurang satu per empat. Nah, kenapa seperti itu? Karena untuk mencapainya itu, ya enggak perlu berulang-ulang dia. Kita bagi dua lagi datanya. Ya. Jadi, insertion sort ini sebetulnya kalau secara worst case scenario memang mirip, ya. Mirip, yaitu n kuadrat juga. Tapi dia tidak memerlukan waktu yang terlalu time consuming. Jadi, maknanya dia waktunya lebih singkat. Ya, waktunya kenapa lebih singkat? Karena, apa ya, kalau dari sisi pembelajaran algoritma, proses penukaran posisi itu lebih kompleks. Ya, lebih kompleks daripada data yang sudah ada kita geser. Tukar posisi itu kan ada tiga hal yang dilakukan, kan? Misalnya, ada data. Kita mau tukar data A dengan data B. Posisinya kita tukar. Yang pertama sekali apa yang harus kita lakukan? Kita buat dulu tempat penyimpanan sementara untuk menyimpan data A. Kemudian B sama dengan kebalik. Nah, sudah lupa pula mana tadi swab. Nah, ini dia. Sorry, sorry. Nah, pertama sekali data temporarinya, kita simpan data pertama. Kemudian data pertama, kita isi data yang kedua. Kemudian data kedua, kita isi data yang temporarinya tadi. Itu kan makna dari swab. Nah, proses swab ini lebih kompleks. Nah, kenapa dikatakan lebih kompleks? Karena pasti akan melibatkan tiga langkah tadi. Ya, pasti akan ada tiga langkah tadi. Nah, sehingga proses swab ini lebih time consuming. Jadi, lebih memerlukan waktu lebih banyak dibandingkan dengan proses geser. Ya, proses geser. Nah, sehingga apa? Insertion sort ini walaupun sama-sama ON kuadrat, Ya, tapi dia lebih sewaktu dikerjakan, ya. Sewaktu dikerjakan, dia lebih memerlukan waktu yang lebih singkat dibandingkan dengan bubble sort dan juga dibandingkan dengan, apa tadi yang sebelumnya, selection sort. Ya, jadi waktunya itu lebih singkat. Walaupun sebetulnya dia sama-sama ON kuadrat. Nah, pembuktiannya seperti apa? Nanti akan kalian lihat pada praktikumnya. Jadi, praktikumnya itu nanti kalian coba buat sendiri kode programnya seperti apa, datanya dimasukkan, kemudian berapa banyak waktu yang diperlukan. Nah, itu nanti bisa kalian bandingkan sendiri. Ya, kita buktikan, ya. Ya, sampai sini ada yang bertanya? Nah, aduh. Panas. Ada? Tidak. Oke. Kalau tidak ada, sebetulnya materi ini tambahan saja. Nah, proses pengurutan. Proses pengurutan ini, kalau yang saya contohkan sebelumnya, itu kan berupa nilai atau angka saja. Nah, kalau kita bermain-main dengan object-oriented programming, maka kemungkinan besar yang kita bandingkan itu adalah data berupa objek. Nah, namun data berupa objek tadi, biasanya itu juga bisa kita bandingkan berdasarkan nilai atributnya. Contoh ya, contoh misalnya ada objek dari class person. Nah, mau kita bandingkan berdasarkan apa? Apakah berdasarkan atribut last name-nya? Ataukah misalnya kita bandingkan berdasarkan first name misalnya? Ataupun kita bandingkan berdasarkan age? Nah, jadi biasanya ya, kalau kita mengurutkan objek, yang kita bandingkan adalah berdasarkan atribut daripada objek tadi. Paham? Kan? Kelas masih ingat? Misalnya ada class person. Nanti kan objeknya ada class person. Di dalam class person ini ada atribut apa saja? Dia memiliki last name. Dia ada first name. Kemudian dia ada age, misalnya umur. Nah, jadi proses perbandingan pada objek yang dibandingkan itu adalah atribut-atribut yang ada di dalamnya. Jadi, proses perbandingannya itu biasanya berdasarkan atribut yang ada di dalamnya. Nah, perbandingan objek ini kita bisa menggunakan metode yang namanya compare to. Namun akan saya, apa istilahnya ya, saya jelaskan lebih lanjut pada minggu depan sebetulnya. Karena ini nanti akan terkait dengan materi generik. Nah, minggu depan insya Allah kita akan bahas terkait dengan materi generik. Jadi, generik sudah pernah saya jelaskan di mata kuliah PBO, tapi mungkin sudah lupa. Tapi di sini akan saya jelaskan lebih detail lagi apa penggunaan daripada generik. Jadi, penggunaannya ini sangat banyak pada algoritma sorting ini sangat banyak digunakan. Oke. Kemudian, nah ini kesimpulan kita tadi. Kesimpulan dari tiga sorting yang sederhana. Nah, bubble sort ini yang paling sederhana, paling mudah diingat. Nah, tapi hanya untuk data yang kecil saja. Nah, kalau selection sort ini mirip seperti bubble sort, hanya proses webnya itu lebih sedikit dibandingkan yang bubble sort tadi. Ya. Juga berguna untuk data yang kecil. Kemudian insertion sort. Nah, di antara ketiga sorting ini, ini yang lebih baik. Nah, kenapa? Karena insertion sort ini tidak memerlukan proses web. Ya, proses tukar posisi tidak perlu. Jadi, hanya kita geser saja datanya. Jadi, kita tidak perlu tukar posisi. Ada yang ingin bertanya? Ada yang bertanya? Yang di rumah? Oh. Saya tidak dengar masalahnya ya. Di chat saja ya. Kalian, ada yang bertanya? Sebelum kita menunggu, Jesse yang menulis. Ada yang bertanya? Ya. Jadi, kalau kita menunggu, yang mau kita searching di situ, dia gabungan searching saja atau tidak? Searching. Searching juga. Tetap kita searching. Ada gabungan juga dengan searching. Ya. Karena kan istilahnya kayak gini. kan kita, eh, tunggu, 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 tunggu. Tadi apa? Selection apa insertion? Insertion. Insertion. Kalau insertion, bukan data yang ingin kita masukkan yang kita search. Search. Tapi posisi di mana ingin kita masukkan, itulah tempat kita search. Jadi kan, sebelah sini sudah terurut. Nah, ini datanya. Ya, ini datanya. Jadi, di antara datanya itu kita masukkan. Jadi, datanya kan naik terus kan, bertingkat kan. Jadi, itu tidak kita search. Nah, kita ambil data yang pertama. Kita sisip kemari. Di mana posisi kita sisip, itulah terjadi proses searching. Ya, kita searching. Di mana kita sisipnya. Ya. Kalau konstannya nilainya 100, 1000, 10,000. Oh. Apa ya? Maksudnya apa nih? Data yang terbesar langsung diurutkan di akhir. Ya. Ya, jadi kalau pada bubble short. Ya, pada bubble short. Prosesnya memang data yang terakhir. Hasil pengulangan yang pertama. Dia kan berulang tuh bubble. Jadi, istilahnya pengulangan yang pertama. Data yang terakhir itu pasti yang akan terurut. Bubble yang kedua. Yang terakhir tadi tidak kita utak-utak lagi. Ya, kita tidak akan pertimbangkan lagi yang terakhir tadi. Bubble yang kedua. Maka akan ada dua data lagi yang terurut. Dan seterusnya. Jadi, memang istilahnya pada bubble short itu data yang paling akhir itulah yang akan pertama terurut. Kalau yang selection dengan insertion itu kesannya di awal, ya kan? Selection itu kan kesannya di awal yang terurut. Tapi kalau bubble short itu kesannya yang paling akhir duluan yang akan terurut. Nah, kemudian ini kalau konstannya nilainya 100 ribu. Oh, nilai konstan. Ya. Tetap diabaikan. Kenapa tetap diabaikan? Ya, karena dia tidak akan dibandingkan seperti ini, ya. N itu adalah jumlah input data. Jumlah N tadi kan kita enggak tahu. Bisa 100 ribu, 10 ribu, 100 ribu, 500 ribu, 1 juta, dan seterusnya. Itu kita enggak tahu pasti berapa jumlah N-nya. Nah, kenapa nilai konstannya itu diabaikan walaupun nilainya besar? Karena itu tidak akan kita anggap. Ya, itu tidak akan anggap. Apa istilahnya, ya? Yang kita anggap adalah sejumlah data yang kita input. Sejumlah data yang kita masukkan. Jadi, kalau data yang kita masukkan atau N-nya itu adalah besar, ya. Nilai konstannya itu ya tidak terlalu berpengaruh lagi. Ya, nilai konstannya itu tidak akan berpengaruh lagi. Sehingga akan diabaikan. Ya, akan diabaikan memang nilai konstannya.